Intro Dampak dari penyebaran pandemi virus corona memang sangat terasa di tengah masyarakat tanpa terkecuali. Terutama bagi masyarakat menengah ke bawah seperti para pengemudi beca bermotor di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Menyikapi situasi ini, Polres Kota Sibolga berinisiatif mendirikan dapur umum yang digunakan untuk menyediakan makanan khusus untuk berbuka puasa berupa nasi bungkus maupun takjil. Makanan bukaan puasa ini dikemas sedemikian rupa, kemudian dimasukkan ke dalam beberapa mobil operasi di pinggir jalan. Petugas mengatakan jumlah makanan yang dibagikan setiap harinya tak menentu dalam jumlah porsinya. Selain itu, S. Tanjung, salah satu masyarakat yang menerima bantuan menyampaikan terima kasih pada para petugas Polres Sibolga karena dinilai telah sangat membantu beban mereka di saat masa-masa sulit seperti ini. Dari Sumatera Utara, Eno Mariono Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!